Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kisah Karamahwali akan menyampaikan sebuah kisah tentang Abu Yazid al-Bustomi siapa yang tidak kenal dengan Abu Yazid al-Bustomi beliau adalah seorang sheikh atau pemimpin kaum sufi namun siapa sangka beliau pernah mendapatkan ilmu yang sangat berharga dari seekor anjing di tepi jalan kala itu seperti biasa Abu Yazid al-Bustomi suka berjalan sendiri di malam hari lalu dia melihat seekor anjing berjalan terus ke arahnya anjing itu dengan bersahaja berjalan dan tidak menghiraukannya namun ketika hampir sudah dekat Abu Yazid al-Bustomi mengangkat jubahnya khawatir tersentuh si anjing yang katanya najis itu spontan anjing itu pun berhenti dan terus memandangnya entah bagaimana Abu Yazid seperti mendengar seakan anjing itu berkata kepadanya hei sheikh tubuhku kering dan tidak akan menyebabkan najis padamu kalaupun engkau merasa terkena najis engkau tinggal basuh tujuh kali dengan air dan tanah maka najis itu akan hilang namun jika engkau mengangkat jubahmu karena menganggap dirimu merasa lebih mulia dan menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bisa dibersihkan walaupun engkau membasuhnya dengan tujuh samudera Abu Yazid tersentak dan minta maaf kepada si anjing sebagai tanda permohonan maafnya yang ikhlas dia pun lantas mengajak sang anjing itu untuk bersahabat dan berjalan bersama tapi si anjing itu menolaknya dan seraya berkata engkau tidak patut berjalan denganku karena mereka yang memuliakanmu akan mencemoohmu dan melempariku dengan batu aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku begitu hina padahal aku berserah diri kepada sang pencipta atas wujudku yang seperti ini lihatlah aku juga tidak menyimpan dan membawa sebuah tulang pun sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum lalu anjing itu pun berjalan meninggalkan Abu Yazid yang masih tertekun dalam hatinya mengasuh Duhai Allah untuk berjalan dengan seekor anjing ciptaanmu saja aku tidak layak bagaimana aku merasa layak berjalan bersama denganmu ampunilah aku dan cucikan hatiku dari najis di hatiku sejak peristiwa itu Syekh Abu Yazid pun senantiasa memuliakan dan mengasihi semua makhluk tanpa syarat apapun janganlah menganggap dirimu lebih suci daripada orang lain sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih suci diantara hamba-hambanya Quran Surat An-Najm Demikian kisah Abu Yazid Al-Bustawi Semoga memberikan manfaat dan pelajaran bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih.